dengan kekuatan seribu kejombloan penderitaan tikungan kawan kali ini motor ini akan diberikan kekuatan dengan nos seribu tenaga kuda i need your nose now ngela ngela hidupin po oke kebar dulu ya kan oke oke dengan kekuatan seribu tikungan kawan dan penderitaan tikungan kawan seribu tenaga kuda manus seribu tenaga kuda and لو nog pòpópòpòpòpòpòpòpòpòpòpópòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpò pòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòp Vermu XL pоpópòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpòpò powerful jangan sedih dong boleh dadah nggak itu aku youtuber don't ih kan tau udah nikah sama Pertama ke 10.000 Senyum Klik like-nya dong senyum Klik like-nya dong senyum Subscribe-nya dong senyum Klik like-nya senyum Hello kawan-kawan Kembali lagi di Bluris Kita di Ayobertidak terkenal Bang kenapa sih pake ilmu ini lagi Tolong abang pake full face aja bang Lu gak suka pake half face sih bang Kenapa bang Dia kalo pake half face pak Suaranya itu bagus Bagus ya Suaranya itu jernih dan enak didengar Mulut gue yang baco lah kayak S3FU Yang kecepatan udah 6 speed ini Lebih luasa Yang ngomong tuh lebih enak gitu loh Ini adalah alasan kenapa sih Lebih seneng pake ilmu half face Untuk kegiatan nge-vlog ya kawan-kawan Kemana lagi aduh Baru mulai nge-vlog deh Astagfirullahaladzim Allah apa tadi itu iklan lewat Oke kawan-kawan Jadi kenapa sih gue pake helm half face ya Kenapa seneng banget pake helm face ya Sedangkan gue dulu itu pake full face ya Jadi gini kawan-kawan Pertama itu adalah gue seneng banget ya Pake half face karena apa Karena gue mulutnya lebih luasa untuk oceh ya Bibir gue yang agak bleh-bleh-bleh ini ya Lebih seneng banget kalo leluasa ya Kayak ini contohnya Gitu kawan-kawan Lebih leluasa gitu Lebih seneng dan bahagia aja untuk ngomong gitu loh Kalo pake full face pak Wah suaranya kayak dinep pak Kayak lu lagi didekep gitu loh ya kan Lu tonton yang mau vlog gue lagi sama Reja ya Itu gue pake full face Dan suaranya tuh gila banget ya kan Suaranya kayak bleh-bleh-bleh-bleh Kayak dinep ya Oke guys kali ini gue bakal nge-vlog seperti biasa ya Oke kawan-kawan jadi kali ini ya Gue akan jalan riding di sore hari ya Ini kita bakal riding sore harinya bandar Lampung Seperti kalian liat Kalo bandar Lampung kalo sore hari beda sama di Jakarta ya Tuh liat Seperti kalian liat sendiri aja ya Kalo udah jam orang kantor pulang Itu leluasa lempeng kayak gini ya kawan-kawan Enak tuh liat gitu ya kan Hey guys gue makasih tau kokohan Kawan-kawan semuanya ya Yang suka sun mori ya kan Kali ini tim Jonas udah ngeluarin wastebag yang terbaru Tuh ya Nih gue udah ngeluarin wastebag yang terbaru nih ya kan Cocok banget buat kalian lagi pengen sun mori ya kawan-kawan Nah ini gambarnya kalian bisa liat sendiri Ini gue kasih harga murah aja bor ya kan Gue kasih murah aja blue Di saat semua youtuber brand-brand youtuber Ya kan ngasih harga tinggi ratusan ribu ya kan Aku kasih 75 ribu aja buat kalian Gue kasih 75 ribu aja buat kalian Itu udah gratis sticker Bisa kirim seluruh Indonesia kawan-kawan Jadi kalo kawan-kawan yang pengen pesen Silahkan di tim Jonas Official Ini instagramnya ya Bukan kemblo riski ya DMnya bukan kemblo riski ya inget ya Ini gue kasih murah aja cuy 75 ribu Nah kalo kalian yang sering ngeliat gue pake kuping kucing Belinya dimana itu juga di tim Jonas Official Terus kalo misalkan pengen brand kaosnya juga di tim Jonas Official Ini adalah brandnya blu riski ya Dari awal gue berkarir ya Jadi kalo misalkan kalian tim Jonas tentunya Weh tim Jonas apa kabar ya bor Gila kita kan tim Jonas ya kan Jumlung Indes Jadi itu aja ini wastebagnya ya Dan ini kaosnya kalo kalian pengen liat Silahkan aja di instagramnya banyak banget ya kawan-kawan ya Oke Wow jadi di depan ini Gue mau ngasih tau aja Kalo di depan ini adalah gedung tertinggi yang mungkin akan ada di Bandar Lampung ya kawan-kawan Ini tinggi banget cuman Wow gila coy lo liat tinggi Tinggi banget cuy Tinggi banget lah gak bisa liat lah gue Tinggi banget ya Ini adalah gedung yang pencakar langin ya yang ada di Lampung Untuk paling tingginya ya Gimana cara ngomong ya Pokoknya gedung paling tertinggi lah nantinya di Bandar Lampung ya Nah kalo kalian yang tinggal di Bandar Lampung pasti udah gak asing tempat ini Tapi kalo misalkan kalian lagi Jakarta, Jogja, atau udah di luar kota Atau lagi luar pulau Pengen ke Bandar Lampung ya kan Gak asik kalo gak asing nih cuy ya kan Ini kotanya cuy ya kan Biar lo tau ini ada di vlognya Blorizky ya Ha iya ini ha Gitu kan nostalgia ya kan Setiap hari lo liatnya di layar kaca ya kan Pas lo ke Bandar Lampung lo ngeliat tempat persis dimana Salah satu youtuber tidak terkenal ini Yang kan berkeliaran di jalanan Nah ini juga dipura pak Kali ini gue juga ada gantungan kunci tim jelas ofisial Jadi ini terbaru Kalo misalkan kawan-kawan yang lagi pengen gantungan kunci tim jelas ofisial Bisa langsung pesen di instagram tim jelas ofisial Oke apa ada nomor yang an Ah kapan punya pacar ini Gak kerasa udah mau 5 tahun cuy Udah gak kerasa cuy 5 tahun cuy jomblo cuy Aduh cuy 5 tahun cuy jomblo cuy Bentar lagi cuy Aduh 2020 gue ganjil jadi 5 tahun Ya Allah 5 tahun ngejomblo Ah 5 tahun doang bang Gue 20 tahun jadi biasa bang Gue udah lahir bang jomblo Aduh kasian banget Legend gitu ya Saya sudah 5 tahun nanti lagi 2020 nih Aduh angkat asam bar 2020 gue jomblo Dengan kekuatan seribu kejombloan Penderitaan tikungan kawan Kali ini motor ini akan diberikan kekuatan dengan nos seribu tenaga kuda I need your nose now Nge-la Nge-la Hidupin bok Oke Gebar dulu ya kan Oke-la Oke Dengan kekuatan seribu tikungan kawan Dan penderitaan tikungan kawan Seribu tenaga kuda Hucu 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 Inilah indahnya nge-vlog di jalanan ya kawan-kawan Lu ngerasa kayak punya dunia sendiri boy Gini Lu liat gua Gila Ya kan Santai gitu loh Enak hidupnya gitu loh Menikmati apa adanya gitu Hahaha Popo Boy Hehehehe Abang Popo Boy Abang Popo Boy Why you so sad Jangan sedih dong Boleh dada gak? Aku youtuber Ih kan tau Oh kamu subscriber abang Dada dong Oh jadi kamu subscriber abang Abang kan tadi liat Abang Popo Boy Kita lihat sekalian Oke kawan-kawan Jadi sekarang gua lagi sama abang Popo Boy Nih Nah jadi kalo misalnya kalian ada di daerah Sultan Agung Wehalim ya kalo gak salah Ketemu abang Popo Boy satu ini Ternyata abang Popo Boy Subscribernya belum riski Hahaha Abang walit ya Sukses ya Yuk Sukses ya Mangat ya Udah nikah Sama Assalamualaikum Mari Sukses ya Ya ampun gua Anjay gitu loh Gua Guys Setelah Apa yang gua lihat tadi Gitu loh Kok hati gua terenyuh ya Tau gua dia subscriber gua Lo harus mesti bersyukur boy Hidup itu bener deh ya kawan-kawan Setiap orang pasti punya masalah Dalam hidupnya masing-masing ya Aduh gua jadi Ternyuh gitu loh Banyak di luar sana orang-orang yang gak seberuntung kita cuy Dan kalo lu masih kurang bersyukur tuh rasanya sedih gitu loh Weih Hehehe Tantar Sensi Tantar Udah ..d� nda 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 Huuhuhuhuhuhu Dwang nih B ہے Keman Dua Dek C Mahi deh Gimana deh Hai Eh Bering sakit specialists Saal kawan-kawar ya Saal tidak ada kena Yur csare kuseye yo mari pertama 10.000 oke lagu-lagu ini akan kumpul sebahkan teman-teman semua yang sukanya nikum pacar teman orang dengerin dari bluris kita nunya ya lu pernah punya pacar-pacar ku yang cantik sekali tapi kini dia telah pergi ke tinggung kawan sendiri bilangnya sih selalu setia tapi tak pada yang main cinta bilangnya sih selalu setia tapi malah main cinta ya kawan gak tau diri punya mantan gak punya hati punya kawan gak tau diri nikum pacar teman sendiri enak makan bekasan enak enak lah ya lah jih sukanya bekasan jih makan tuh bekas ayah punya kawan gak tau diri nikum pacar teman sendiri punya kawan gak tau diri nikum pacar teman sendiri bilangnya sih selalu setia tapi apa daya main cinta punya mantan gak punya hati nikum pacar teman sendiri oh iya baby alright Sayang, klik like-nya dong Klik like-nya dong sayang Sayang, klik like-nya Kita subscribe-nya juga ya sayang Sayang, klik like-nya dong Sayang, klik subscribe-nya dong Makasih